satu tembak jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih semangat semuanya oke jumpa lagi dalam acara podcast kali ini kita edisi khusus edisi khusus untuk apa konvensi konvensi di kata 98 for di kata satu jadi dari sini nanti kita akan memunculkan nama untuk diajukan sebagai calon di kata satu ini kemarin sebagai informasi saja dari internal 98 kita sudah melakukan voting voting polling dimana ada berapa suara berapa suara kemarin lupa saya 90-an ya 97 suara yang masuk dengan hasil yang nomor satu itu Kang Ayub yang kedua adalah Kang Raymond yang kedua adalah Kang Wahyu ini bagi apa namanya tes tes seberapa besar pembansi dari anggota kata 98 untuk berpartisipasi dalam munas ke-6 di kata 2021 ini jadi dalam edisi ini konvensi ini maksudnya adalah untuk bagaimana balon-balon kemarin tiga besar ini untuk memberikan apa ya macam visi misi lah visi misi bagaimana ikata saat ini bagaimana ikata ke depan bagaimana perubahan-perubahan yang akan diusung oleh bakal calon ini oke kita ini ada yang kemarin harusnya datang ini ada Mas Remon Mas Remon halo Mas Remon halo halo hadir-hadir kemudian Mas Wahyu Mas Wahyu Mas Wahyu hadir-hadir ya ini Mas Ayub ini yang belum datang kayaknya ya mungkin kalau jadi langsung jadi otomatis ya berarti Mas Ayub tadi perjalanan dia kan naik pesawat sampai Surabaya naik kereta ke Purwodadi oh untuk ya kemudian setengah jam lagi bisa masuklah saya juga lagi ke notaris ini Mas untuk ngurusin surat kuasa suara saya nanti dilimpahkan ke Mas Ayub oke untuk mempersingkat waktu silahkan untuk kepada moderator Mas Ahmad Rifali silahkan Mas untuk memulai jalannya acara ini Mas silahkan Mas baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat malam selamat malam selamat malam pemirsa yang ada di rumah penonton setiap podcast di kata 98 ngoseoh ngobrol sekolah tuh ya jadi edisi spesial malam ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Apuan bahwa kita malam ini konvensi 98 ini acara memang khusus kita buat dari 98 untuk memilih atau mengajukan salah satu rekan kita perwakilan dari ikatan 98 untuk menjadi ikatan 1 harapannya nanti ini bisa membawa suatu perubahan bisa membawa suara-suara rekan-rekan secara menyeluruh ya ya nanti bisa berkancah kita di ikatan 1 baik di acara ini kita santai saja semi-semi formal tidak terlalu formal nanti ada panelis panelis eksternal kita ini senior kita Mas Catur Assalamualaikum Mas Catur Waalaikumsalam terima kasih Dinda acara konvensi 98 jadi kita butuh panelis penilai yang akan mempertanyakan visi misi atau hal-hal yang berkaitan dengan balon bakal calon ikatan 98 yang kita ajukan untuk maju di ikatan 1 di acara munas yang akan datang Mas Catur sebagai panelis kemudian nanti ada di sini ada 22 orang termasuk saya yang masuk ini nanti bisa dari peserta konvensi bisa diberikan waktu nanti untuk bertanya kepada bakal calon ya kita santai saja bertanyanya serius tapi santai mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil gambaran seperti apa memang awalnya yang akan kita ajukan ini dari polling dulu ya polling pun paling ada yang berpikir seperti Mas Ayub kemarin berpikir ah ini hanya becanda-becanda kawan-kawan tapi kita yakin kita 98 sebenarnya dari becanda kita itu becanda kita itu memang dari dulu seperti ini tapi Alhamdulillah serius terus menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya baik kita satu persatu dulu saya akan sampai ini calon pertama siapa ini ya ah ya Mas Ahmad Remon Kang Remon halo-halo Kang Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh posisi dimana posisi ini lagi di Cirebon saya sekarang oh lagi di Cirebon oke sudah siap ya kita konvensi malam ini Mas Remon ya sebagai bakal calon pertama oke bakal calon kedua siap harus siap harus siap terus Kang Wahyu Nanto atau Kang Kli Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam warahmatullah ya siap ya kan ya sudah sudah siap kopi apa minuman kalau kalau saya dari dulu nggak siap ya Mas ini memang harus siap kita tidak siapnya kita itu sebenarnya siapnya kita ya satu lagi Mas Ayub masih di perjalanan ya nanti mudah-mudahan udah bisa sempat nanti untuk hadir oke digantikan Mas Anang perintah ketua ini Mas Anang langsung di posisikan nomor 2 menggantikan Ayub oke ya kita langsung saja nih sebenarnya kalau dari perkenalan secara personal di podcast sebelumnya itu sudah kita sampaikan ada 3 orang bakal calon ada perkenalan secara personal ya ada Kang Wahyu Nanto ada Kang Amat Ramon ada Kang Ayub jadi pemirsa podcast di Kata 98 nggak saya oh itu bisa melihat dari episode sebelumnya jadi bisa mengetahui profil masing-masing tiap orang Mas Wahyu Nanto profilnya beliau sekarang posisinya sebagai PJS KTT ya kan ya di salah satu perusahaan kemudian Mas Amat Ramon salah satu direktur di perusahaan general ya boleh sebut nama ya gimana ga boleh sebut nama NHM ya minta minta sama Pak Nopian itu yang punya salah satu direktur di NHM kemudian Mas Ayub PJO ya salah satu PJO di salah satu perusahaan general juga baik profil singkat mereka mungkin nanti bisa dilihat itu dari perkenalan secara personalnya baik silahkan mungkin kita langsung mulai saja dari Mas Catur dulu lah ini kita buka ke panelis eksternal kita Mas Catur Manggo silahkan Mas langsung aku kaget ini langsung lah apa ya intinya supaya ini direkam ini bagus sekali komentarnya hanya pertama yang saya komentari konvensional ini ini mungkin gebrakan besar 98 memang selalu yang terdepan podcastnya juga sudah mulai menggelagar bahkan pada antri sebenernya pada ingin di dimasukkan ke dalam podcastnya 98 jujur saja artinya antri itu bukan untuk unjuk diri tapi semata-matanya hanya untuk untuk apa meramaikan gitu satu satu tentunya meramaikan ikata gairah ikata yang kedua tentunya menghargai acara potes itu sendiri itu baik gitu dinilai baik oleh keseluruhan masyarakat ikata terus konvensi ini juga baik ya pertama juga ini lagi-lagi 98 sebagai yang ke depan gitu dan memang secara berarti saya mengharapkan untuk untuk kalau kami berdiskusi dengan dengan teman-teman yang lain bahwa saatnya gitu ikata untuk melakukan reorientasi revitalisasi dan tentunya regenerasi dan kaum milenial selalu disebut di sana sini bahwa ini era miliar dan lain-lain ternyata kaum milenial itu adalah orang anak-anak yang sekarang sudah menjadi orang gitu orang-orang yang lahir tahun 1980 sampai 1995 ya kalian ini menurut saya tahun kelahirannya rata-rata di 1980 kalaupun ada 79 itu 1-2 kali ya 1-2 artinya secara ikata ini kalian ini menjadi loko terdepannya untuk menarik gerbong kaum-kaum milenial yang dengan event sekarang sebentar lagi kita munas sudah ini lebih kepada dapat menghasilkan gairah baru ada banyak 98 di sana untuk menjadi semacam apa semacam dengan bahasa golnya kompor lah ya kompor 98 ini lumayan peleduk-peleduk gitu kalau dijadikan panelist kira-kira tentunya saya akan menyorot kemudian sebagai panelist akan menyoroti ketiga kandidat yang ditawarkan 98 yaitu Dinda Ayub terus Dinda Wahyu dan Dinda Raymond Ayub sudah hadir Mas ya makanya mantap sekali harus hadir sekarang dari ketiganya ini apa ya tentunya ini gairah baru saya pikir tiga-tiganya layak nanti tentunya ada semacam tentunya satu nanti harus menjadi representasi 98 jangan nanti memilih satu untuk dibawa ke ladang persemblihan saya pikir kalau satu yang nanti dimajukan tentunya harapannya itu secara kolektif secara kolektif itu 98 ada di sekitarnya gitu jangan biarkan dia sendiri nah yang yang dicalonin juga tentunya semua terjadi di angkatan-angkatan lain bahwa untuk menjadi ketua ikata itu adalah ya bukan antara anugrah musibah ya beda-beda tipis beda-beda kalau bisa enggak apa sih yang dicari namun kita refleksikan ke dalam kekiniannya ketika orang mulai berbondong-bondong semacam filantropi organisasi ya saling saling itu bahasa Yunani antropi antropos itu kira-kira manusia filangan kecinta gitu kan saling mencintai antar manusia jadi kita luangkan waktu kita tenaga kita pikiran kita termasuk uang ya kan untuk kemanusiaan sebenarnya ikata inilah tempatnya gitu ikata ini tempatnya menurut saya sih ikata sudah panjang perjalanan ini ini bukan yang saya pikir ini organisasi natural organisasi natural ya yang mau nggak mau suka nggak suka atau otomatis kita ini anggotanya kalau yang nggak suka silahkan silahkan atau nggak terima silahkan mengajukan gugatan dimana itu untuk tidak menjadi anggota ini kita bikin otomatis menjadi anggotanya apa namanya perjalanannya udah cukup dinamis gitu dari dulu seperti apa pertemuan-pertemuan yang reuni segala macam memang eranya seperti itu kemudian baru tahun 2000 padahal 68 itu sudah ada angkatannya sebelumnya juga sudah ada kayak Mas Alino itu angkatan 68 baru ada ikata itu tahun 2000 tepatnya bulan 24 Juni 2000 kemudian 2005 Mbak 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 Indah menggantikannya terus 2008 Mas Totok gitu Mas 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 Alino lebih dari 4 tahun Mas Alino terus 2013 Mas Pri 2017 Mas Joko dan sekarang 2021 dan tiga terakhir ini reguler selalu bulan Desember gitu sudah cukup berjalanan ya menurut saya sih nanti boleh ditanggapi para calon kalau saya nih panelis kira-kira kalau saya harapannya orientasi kata ini satu sebetulnya hak dan dan sudah tidak itu hanya tempat silaturahim dan berkeluarga kita di dalam rumah besar itu terus kedua kita laksanakan program-program realistis selama sampai saat ini tidak ada bisnis tidak ada bisnis di sana nggak ada apa-apa tapi tapi apa adanya di sana itu kedua adalah program realistis ketiga dikata bukan monumen bukan sekedar monumen tapi pustaka ya seringkali ada webinar sekarang dengan era digital IT yang super canggih ini kan kita bisa berbagi literasi berbagi ilmu banyak sekali yang disampaikan Sembilan Loba dan Sembilan Lapan dan itu serap saya sendiri selaku bukti penyaksi yang menyaksikan peran peran dikata 1998 ini di dalam kancah keilmuan tersebut gitu dan yang terakhir tentunya ikatannya hanya sekedar maaf sekedar ladang kebajikan sosial dikatanya mengenai kegiatan kegiatan sosial seperti mungkin yang terjadi di angkatan-angkatan itu kan dinamis sekali ya ikatat itu hanya sebenarnya menghimpun menghimpun enggak ada tarif di sana dan pada kiranya ikatat adalah milik semua tidak ada perbedaan yang apa namanya yang yang iuran gitu apa enggak enggak ada punishment di sana gitu kan kalau di iuran ikatat dibanding dengan zakat dibanding dengan pajak itu itu ya enggak tahu dia posisi di mana kalian melihat pajak itu semuanya kalian juga semuanya anggota ikatan melihat pajak PBB pajak kendaraan takut di hukum saja sebenarnya takut di tilang dan lain-lain takut di sita atau apa segala macam tapi kalau zakat itu kan keyakinan agama kalian masing-masing gitu kan terus posisi kita iuran itu ya apa artinya semuanya itu kebaikan tinggal tinggal mendasarinya kita apa nah sebenarnya enggak mau panjang lebar saya pengen ketiganya nih mau komentari tentang narasi saya tadi yang tidak setuju silahkan dikomentari yang setuju silahkan diperkuat lebih kepada kita nanti melakukan unboxing kira-kira pikiran mereka-mereka bertiga itu seperti apa nah saya kembalikan ke Dinda Matripandi untuk siapa dulu untuk mengomentari narasi saya ini kalau saya dijadikan panelis yang terhormat malam ini ya kehormat-hormatan terima kasih Assalamualaikum oke tadi sudah ada sebenarnya dikupas sama Mas Catur dikata itu seperti apa yang selama ini seperti apa tersirat juga sebenarnya didalamnya harapan dari Mas Catur secara pribadi sebagai seorang panelis di sini eksternal sebenarnya sudah termaktub di dalam pernyataan tadi statement tadi mungkin ini bisa ditanggapi oleh ketiga bakal calon nih kita santai saja ya Kang ya gak usah terlalu serius tapi yang pasti jawabannya yang tadi bisa memuaskan boleh sambil merokok silahkan Mas Tripandi ya siap oke mau munculkan ini share data kemarin hasil polling ini boleh ya oke oke silahkan ini kemarin polling dari internal di kami 58 oke ini kita bisa melihat ya bahwa kemarin hasil yang kita polling adalah ada 97 suara jadi presentasinya ini dari ini yang masuk memang nama Ayub Hatta ini ada 35 suara kemudian Ahmad Ramon ada 27 suara dan Wahyu Yunanto 22 suara sisanya remukan remukan lah sedikit sedikit lah ada berapa ada 96 suara sore oke mungkin itu yang jadi tiga besar yang akan kita uji ya bukan uji ya namanya ditanyain untuk oleh panelis yaitu Kang Ayub Kang Ramon sama Kang Wahyu mau lanjut lagi Mas Mas Andi oke oke siap nah tadi sudah kita beberkan jadi ada terlihat arka yang besar dan yang top 3 ya top 3 kita bisa lihat ada top 3 dari sekian banyak yang tadi dikalorkan nah saya ambil dari yang bottom dulu dari yang tiga Mas Wahyu Yunanto bagaimana kira-kira ini ini suka tidak suka mau tidak mau ya suka tidak suka mau tidak mau itu wajib untuk maju sebagai bakal calon yang kita majukan di konvensi karena ini adalah suara murni dari 98 ya walau itu mungkin ada yang menganggap ini main-main ini bukan main-main buktinya kita realisasikan malam ini dan di podcast sebelumnya sudah jelas ya kan yang tidak hadir seperti tadi kita langsung kita majukan jadi calon ini bukti keserisan kita gitu kan kita selama bulan kita dari 98 udah di grup kita sudah sudah nyatakan itu suka tidak suka mau tidak mau kita jalani nanti jangan khawatir seperti Mas Cater tadi bilang 98 gak mungkin lah temen kita ajukan buat disebleh gak mungkin pasti kita semua akan ada berada dalam satu lingkaran kita dalam satu circle anda yang ada di tengah kita yang ngepuh ibaratnya kan seperti itu kita yang menjaga karena 98 dari dulu yang kita tahu itu yang kita gaungkan memang seperti itu oke Kang Wahyu Nanto, Kang Li gimana menanggapi pertanyaan dari Mas Cater apa statement dari Mas Cater tadi terima kasih Mas Andi Sagi eh Mas apa ah Ahmad somewhat kok mahasiswanya ngumpul-ngumpul itu kan 2015 2015 itu kan perjalanan 98 muncul ngumpul-ngumpul itu kan 2015 dari Mas Anang maju yang jelas kan, udah kelihatan. Mas Anang lah unggulan kita, ketua-ketua seumur hidup lah dia. Umur tahun. Iya, seumur hidup. Karena sekarang saya ketua, dia wakil ketua, tetap ketua kan. Nah, besok dia ketua lagi kan. Saya jadi backup juga bisa kan. Seperti itu yang kalau tanggapan saya dari Mas Catur tadi mengenai Ikata gitu kan. Dari umur kita, ya jelas beliau menceritakan tadi umur 40. Kita umur 40 tahun, 41 lah ya. Ya kalau ada yang 45 itu memang ada kalau di 98. Tapi ya tetap 98 gitu kan. Jadi umur-umur yang memang saatnya berbagi lah kalau saya bilang ya, berbagi. Berbagi dalam apa itu kan? berbagi ya. Bisa sosial, ekonomi, ataupun agama ya. Ya, itu yang dari awal mungkin podcast pertama yang dibawakan Mas Ahmad Rifandi itu kan. Jadi bagaimana menyalurkan cara membagi itu dari pendidikan. 98 mengusung yang real-real aja tapi enggak usah terlalu ribet. Kita buat gampang, buat bercanda, tapi ya berjalan dan itu bisa bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat ya bisa dikoreksi. itu di WA kecil pun kita curhat-curhat sampai di apa? Intinya kita juga kadang pesimis, tapi terakhir-terakhirnya tetap optimis itu berguna juga di bagian tertentunya, tapi tidak semuanya negatif. Ya, itu sih. Intinya berbagi di umur-umur kita yang kelahiran 80-79. Saya kira teman-teman setuju semua gitu. Kalau enggak setuju ya, saya kira harus disetujukan. Kayaknya pada serius saya bingung juga ini jadinya. Orang akan lanjut, kan? Oh iya. Rana sengguh. Laya langsung buju. Mendengarkan. Oh, mendengarkan. Menyimak. Ya, koknya kamu seserius juga atau? Oh iya, makanya tadi tak dahului ketawa tadi supaya di tengahnya itu ada yang membuli, tapi kok enggak ada yang membuli gitu. Ini bukan pidato kebangsaan, kan? Menghormati calon. Intinya itu saja. Jadi, kita fokus di 98 untuk berguna di Ikata. Minimal itu. Ikata itu ya kampus kita gitu, kan? Kampus kita itu di UPN, alma mater kita. Itu saja. Enggak, kalau ada pengikut-pengikut yang lain berguna bagi tetangga kita atau teman-teman kita di sekitar, ya itu pengikut, tapi kita dilahirkan di UPN. Kita berkumpul di sini karena UPN. Ya, karena kita di teknik pertambangan, satu anggatan. itu saja. Terima kasih. Oke. Simple jawaban. Mengiakan ya. Nanti mungkin mas catur ya, membedalami-dalam. Intinya berkuat. Tapi gak berkuat. Mengiakan. Anda kutip tadi mengiakan. Mungkin masih malu-malu, ragu-ragu gitu kan ya. Mungkin yang kedua ini lebih keras lagi. Ini kayaknya karena yang kemarin ini sama mas catur nih. Ya kan, klarifikasi langsung nih, mumpung kita temukan di sini. Mas Ramon. Aduh, ditodong nih kayaknya. Halo, Assalamualaikum Pak Ketua. Waduh, Pak Catur nih. Pak Catur dipanggil jadi Pak Ketua. Amin, amin. Insya Allah nanti Pak Ketua jadi Ketua bener di kata satu gitu kan. Mohon, mohon. Sekarang itu sudah Ketua dia, Mohon. dia udah Ketua. Wakil Ketua. Wakil Ketua. Wakil Ketua satu kan. Sekarang Ketua Munas. Ketua Munas itu satu tahap aja sudah. Tinggal ketopalu. Kita ambil prasetur nih. Kalau mau curang di situ. Kalau mau curang di situ ya, Kak. Nggak usah curang aja udah jadi Ketua kok. Iya. Nggak, ini fokusnya panelistik. Tiga ini kan. Ini butuhnya yang menguatkan, bukan mengiyahkan gitu ya. Ini statementnya. Bener-bener. Itu tadi statement saya itu menguatkan Pak Catur untuk menjadi kata satu gitu kan. Jadi, apa yang disampaikan beliau itu sangat wah, sangat mateng banget gitu. Tinggal nanti saya dorong ke teman-teman yang lainnya. 98 bulat tuh suaranya kan. Jadi ada seratus berapa sekian suara di alihkan tempat Pak Catur gitu kan. Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Oke, Kak Kremon. Ini kan kita oke lah. Sambil santai-santai lah ya. Iya, iya. Salam dulu ya lah. Ini pembukaan biar memecah-memecah. Awok word, momen-memen janggung mungkin ya. Mungkin masih agak janggung-janggung sedikit gitu. Mana Mas Kremon? Jadi, sebenarnya dari panelist pengen suatu hal yang untuk menguatkan statement beliau tadi. Mungkin ada beberapa hal atau kata kunci tertentu. Ya, bisa saja kalau tidak setuju dengan beliau mungkin ada yang lebih bagus lagi menurut Mas Kremon gitu. Tidak hanya sekedar itu mungkin. Karena selama ini hanya sekedar sosial dan lain sebagainya. Apakah mau jadi suatu organisasi yang lebih besar lagi? Atau Mas Kremon punya ide cita-cita yang lebih wah lagi gitu yang ingin disampaikan ingin dituangkan di kata? Ya, secara secara garis besar sih semua ikatan alumni sih kekeluargaan. Alumni RT, alumni RW, alumni perusahaan, alumni apapun juga namanya. Termasuk alumni sekolah gitu ya, perguruan tinggi. Pasti mendahulukan kekeluargaan. Tapi kalau memang itu minta out the book of dairy itu ya mungkin hal-hal lain yang bisa kita capai sih selain itu kekeluargaan ya bisa ada mungkin hal-hal positif lain yang bisa kita ambil dari situ. Ya, pasti network lah itu. Network udah pasti dengan adanya ngumpul-ngumpul, nambah selaturahmi, ya otomatis kita nambah kenalan, nambah kenalan ya nambah rejeki. Itu udah pasti. Tapi kalau bisa ya, kalau saat ini hanya tadi Pak Catur sampaikan hanya untuk internal, ya kalau bisa di eksternal juga kita perkuat. jadi nggak hanya di sisi ngumpul-ngumpul bareng sesama ikat aja, gitu kan. Semua link lah kita, semua lini kita masukin. Ya kalau sekarang kita berdiri hanya kaki sendiri aja ya, pasti ya di mana-mana namanya Indonesia kan binika tunggal ika, gitu ya. Jadi ya harus kita merangkul semuanya, semuanya bisa diajak bareng, gitu ya. Kita ambil positifnya aja, gitu. Walaupun mungkin awal-awal mendompleng dulu lah, kalau kita lihat China dulu kan, China dulu tuh mendompleng kemana-mana mereka. Mereka njiplak ya sampai iPhone, motor, apa segala macam ditiru sama mereka. Tapi sekarang mereka udah bisa sendiri itu, berdikari. Ya kita mungkin juga bisa gitu lah pakai role model seperti itu. Ya ngerangkul semua ya semua ikatan alumni yang ada lah, jangan hanya di kita aja ya. Mungkin semua organisasi juga kita masuk. Ya mungkin kalau sekarang saat ini kita fokusnya ditambang aja. Ya mungkin bisa ke yang lainnya juga. Seperti saya, saat ini nih saya juga gabung di alumni akutansi, gitu ya. Jadi ya agak-agak nyelanah juga saya ini. Jadi memang saya background S1-nya ditambang, tapi background S2-nya kan di akutansi, jadi di finance. Jadi bagaimana itu, kalau sekarang tuh teman-teman ditambang mungkin berpikir bahwa teknikal itu bisa mendrive suatu apa ya, perusahaan. Tapi sebenarnya justru teman-teman di finance, ya saya lihat ini bahwa sekarang finance ini yang mendrive kita, gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semuanya. yang nanti dengan kolaborasi itu ya mungkin Ikata bisa lebih besar sih. Itu aja mungkin Pak moderator yang bisa saya sampaikan. Ya intinya saya dukung lah Pak Catur jadi Ikata satu. Tadi berarti kalau menohok panelis itu kan menolak regenerasi yang aku sampaikan. Dijabarkan itu, menolaknya. lupa tadi, lupa sama Mas Catur. Ada ketah regenerasi tadi. Ada statement Mas Catur tadi ada regenerasi. Itu tak fokusin tadi ketika menjadi pada regenerasi. Berarti menolak statement saya regenerasi. Regenerasi harus lah itu. Namanya senior itu tetap kita panggil senior gimana Pak Catur kan? Walaupun jual teh botol gitu ya. Walaupun jual teh botol tetap senior lah. Iya tetap senior bangga lagi. Bangga jual teh botol. Iya langsak satu-satunya engineer di Indonesia. Eh botol sosro eh sorry eh botol kalau satu gu ya berapa meyat kan? Oke sementara itu ya kita kita kotakin dulu nih. Kita bungkus dulu jawaban Mas Raymond tadi ya. Jadi Mas Kelih Mas Wayu sudah Mas Raymond sudah Kak Deng 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 Ayo monitor Kak Deng 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 Ayo 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 Mana ini Kang Ayub Oke Oh dirapel aja kan Dirapel aja Oke Dikatet dulu ya Kang Aman Kita Inno Hope dulu Mas Ayub Kang Ayub Mungkin karena perjalanan tadi Katanya ada ini Masih di jalan Belum bisa Oh gitu Iya Oke WC2 Tadi di kereta kayak memang masih terlihat Iya Oke Gak apa-apa Ada dua Dua Calon tadi sudah Mencoba Menjawab ya Ada yang Mengiakan Ada yang Menambahkan Ada yang Mengiakan Ada yang Menambahkan Tapi Di buntut-buntutnya Ada yang Menolak Satu statement Yang sebenarnya Sudah dikunci di awal Oleh panelis Ya mungkin Bercanda saja Itu ya mas Bercanda-bercanda Tapi sebenarnya Bercanda Bercandanya 98 kan Selalu begitu Oh Iya Siapa-siapa Mas Cater Tidak paham Bercanda 98 Benarnya Kayak gitu mas Agak-agak susah Agak susah Agak susah Ditebak 98 Ada orang-orang Kayak gitu kan Penuh dengan Kejutan Oke Dari mas Cater Saya kembalikan ke mas Cater Bagaimana Dari dua Calon tadi Jawabannya Apakah kita Kembangkan Kayak lain Monggo silahkan Jangan dulu Jangan ke pak Cater dulu Oh Ya always Monggo silahkan Kalau saya pengen ngomong lagi Oke Oke Yang Posisi Regenerasi kan Saya mengikuti podcast ini Dari podcast Sampai podcast terakhir Yang kita laksanakan Nah Disitu kelihatan Regenerasi itu Ada yang terputus Regenerasi dinosaurus Pertengahan Sampai Generasi yang Milenial Dibilangkan Kalau mbak Wawong Dibilang Produknya sudah Berbeda Sos Sos Apa namanya Material-material Awalnya itu sudah Berbeda Dulu kita swasta Mereka negeri Orang negeri ini Masuk Dia niat banget Dengan nilai yang tinggi Ujiannya dapat Mungkin Kalau Ini nilainya juga tinggi Duitnya Orang tuanya juga siap Dari Bahasa yang 2005 ke bawah itu Lain kan dulu Wessworn Tua ini Petani Dan Mungkin Tentara Polisi yang Di Istilahnya Kalau orang Bilang dulu Di pinggiran Mereka Datang ke Jogja Mau Daftar Apa aja Sudah Bingung Termasuk saya kan Sampai UPN Nulis aja teknik Pertambangan Atau Di Pas masuk UPN Dibisikin Milih tambang Woy Ape Nulis Kalau sekarang Sudah berbeda Ya Woy Makanya Bahasanya Mas Catur Ke Milenial aja Kadang Tidak nyambung kan Apalagi yang Dinosaurus ke Milenial Nah Itu yang Yang harus Dipecahkan Pengurus Ataupun Penggiat Ikata Kedepannya Itu Mas Andi Untuk yang Regenerasi Ada Bukan Regenerasi Komunikasi Kelanjutan Kelanjutan Untuk melanjutkan Kelanjutan Generasi Bukan Harus Mengganti Regenerasi Tidak Harus Mengganti Tapi Melanjutkan Bukan Harus Mengganti Oke Statementnya Melanjutkan Bukan Harus Mengganti Melanjutkan Perjuangan Orang-orang Dan lain sebagainya Termasuk Oke Berarti Ada satu Statement lagi Di sini Mas Catur Ada Sesatu Yang hilang Yang gak Nyambung Istilahnya Roaming Gitu kadang Antara Saya mau bilang Suatu masa Berbeda Agak susah juga Kita bicara Mungkin Dari Satu bagian Dari satu Kesatuan yang utuh Ada beberapa bagian Seperti Ada beberapa bagian Dimana Terkadang Ada yang Tidak Tidak Sejalan Atau memang Ada miskomunikasi Atau memang Komunikasi itu Sebenarnya ada Tapi belum dipantik Atau mungkin Karena Posisinya terlalu jauh Sangat senior sekali Sehingga yang Mudah nih Agak sungkan Ini Yang mungkin Dirasakan juga Ini dari Pembicaraan kita juga Sebenarnya Di kata 98 Di kata 98 Mungkin ini dari Mas Mas Wahyu Tadi sudah Statenya kesana Sudah mengarah kesana Mas Bukan generasi Tapi sebenarnya Hanya melanjutkan Tapi harapan kita Sebenarnya Melanjutkan Bukan melanjutkan Hal-hal yang Kita rasa Mungkin Kita harus Mengikuti perkembangan Jaman juga ya Kalau melanjutkan Dari yang Jaman yang dulu Kita lanjutkan lagi Sekarang hanya Melanjutkan juga Ada Nanti takutnya Kembali lagi Itu terjadi Nah ini ada Pembaruan-pembaruan Tentu mungkin Mas Catur Bisa ditanggapi Dari Mas Anggapan saya Apa namanya Sekalian Mensamri Sampai Satu etapa ini Tadi hal-hal Yang terkait Bahwa Memang Memang 98 Itu cocok Menghadapi era ini Era milenial Itu kan Tadi Wahyu Sebelumnya Tentang Pendidikan Kemanusiaan Segala macam Diperkuat Om remon Segala macam Artinya memang Cocok 98 Terus kemudian Apa namanya Terhadap Lek-lek Tadi Itu Semacam Ada Semacam Gap Itu Itu Justru Saya jawab Bahwa 98 Jembatannya Ada Bisa Di Persis Di Transisinya Persis Di Transisinya Itu 98 98 Nanti Bisa Masih Nyambung Contohnya Saya Bisa Diunggak Tapi Kebawah Kalian Lebih Banyak Yang Bisa Dipayungi Adik-adik Kalian Itu 98 Jembatan Jadi Sameri Sampai Step Ini 98 Yang Harus Di depan Oleh Karenanya Supaya Di depan 98 Kan Representasi Ketua Juga Harus 98 Nah Kemudian Tiga Besar Satu Katakanlah Ayub Tidak 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 Harapan Saya Ini Dalam Menjalankan Ikatan Realistis Realistis Membagi Membagi Waktu Realistis Dalam Berkontribusi Realistis Dalam Berteman Raksin Semuanya Realistis Artinya Kalau Tidak Malam Ini Ayub Masih Punya Kan Untuk Dicalonkan Oleh 58 Demikian Tidak Tidak Janjianya Kalau Tidak Hadir Justru Yang Lima Juga Pemenang Ya Oke Malah Gitu Jadi Maksudnya Realistis Bukan Kesalahan Kita Realistis Kalau Politik Ini Sudah Dis Mungkin Tadi Kan Mbah Alino 68 Generasi Pertama 68 78 88 98 98 2008 Ya Kan Maaf Yang Generasi Pertama Pak Di Haryanto Sama Pak Sebelum Bangalino 67 Nah Itu Yang Yang Ketua Ikata Ketua Ikata Kan Oh Ketua Ikata Paling 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 Naik Sedikit Sama Pak D 68 Ya Makanya Tadi Mas Cater Mungkin Menyatakan 98 Posisi Balancing Ya Tengah Posisi Sekarang Angkatan Tengah Dan Masih Bisa Mencakup Sampai 2028 Gitu Ya 2018 2018 Kan Yang baru Mau lulus Nanti Nggak Lama Lagi Mereka Pada Lulusan 2018 Generasi Generasi Kata Yang Baru Lahir Sampai 2028 Masih bisa Mengayomi Dan Kata Kata Orang Pijak Ini Kaca Tradisional Bahwa Umur 40 lah Umur 40 Masa Kemasan Yang 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 40 Mundur Silahkan Live Yang Belum 40 Silahkan Live Dan Kalau 40 Atau Paling Naik Sedikit Ayo Maju Teruskan Bukan Regerasi Bukan Mengganti Teruskan Terima Kasih Summary Satu Etable Satu Etable Sudah Dih Summary Sama Mas Catur Dua Pertanyaan Tadi Mungkin Untuk Lebih Repress Dulu Selain Kita Penalis Satu Pertanyaan Dari Audiens Satu Pertanyaan Dari Audiens Silahkan Dari Rekan-rekan 98 Yang Hadir Malam Ini Bisa Satu Pertanyaan Untuk Ke Calon Rekan Kita Yang Kita Ajukan Nanti Mungkin Mau Bertanya Membawa Nama 98 Apa Kontribusinya Nah Itu Kan Salah Satu Pertanyaan Bisa Menjebak Bisa Menjadi Jawaban Yang Bagus Bisa Juga Nanti Justru Akan Menjadi Bemerang Tapi Disini Kita Tidak Menjatuhkan Tapi Sebenarnya Apa Yang Kita Cari Dari 98 Untuk Maju Jadi Ikata Satu Tetap Kembali Lagi Kita Membawa Nama Ikata Ya Secara Keseluruhan Umum PN Veteran Yogyakarta Oke Salah Satu Ada Yang Mau Pertanyaan Tidak 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 Panelist Kan Katanya Aku Cuman Menggantikan Begini Rupanya Direncanakan Nanti Moderator Lagi Semuanya Formalitas Oke Pertanyaan Pertama Supaya Agak Relax Ada Teman Tidak Terus Serius Bayaran Izin Lep Sholat Izin Lep Makan Izin Lep Kebelakang Lama Kelamaan Habis Pertanyaan Gulonan Oke Yang pertama Pak Andeka Ketua yang Jadi nanti Ikata Mas Satur Gunadi Apa Harapan Pak Raymond Sama Pak Kelik Ini Kalau Andeka Nanti Begitu Ada Nama Ikata 98 Yang muncul Disitu Misalkan Disini Misalkan Konvensi Malam Misalkan Muncul Adalah Mas Raymond Betul Kemudian Diadu Nanti Di Munas Ikatnya Desember Besok Kemudian Kalah Sama Mas Satur Ini Mas Satur Menang Ya kan Ketua Ketua Ikata 2021 Sampai 2024 Adalah Satur Gunadi Angkatan 92 Gitu kan Ini Misalkan Apa Apa Harapannya Mas Raymond Apakah Mas Raymond Wakil Ketua Atau Enggak Mau Mas Satur Aku Pengen Menang Ternyata Mas Mas Raymond Sama Mas Sayu Itu Yang kedua Satu pertanyaan Kok Tambah Oke Satu dulu Oke Satu dulu Oke Itu aja Mungkin Mas Raymond Sama Mas Klik Semunggu Ini andaikan Kita bicaranya Nanti Pas pada saat Pemilihan Mas Satur Gunadi Terpilih Jadi Ketua Ikata Ini kan Konsepnya Malam ini Kayak gitu Kita Memojokkan Mas Satur Supaya Terpilih Jadi Ketua Ikata Jadi Kita Ini Namanya Strategi Kita Jadi Mas Satur Jadi Pertanyaan Saya Kalau Mas Satur Terpilih Menjadi Ketua Ikata Nah Mas Raymond Sama Mas Klik Nanti Di konvensi Pemilihan Itu kalah Apa yang dilakukan Mas Klik Sama Mas Raymond Semoga Bersanya Pertanyaan Kan Ya Mau Ambil Posisi Mas Wakil Ketua Mas Oke Mas Bisa Bisa Kan Berik Betul Bisa Aku Mau Jadi Oposisi Jadi Kalau Tidak Tidak Berorganisasi Betul Tapi Mas Andi Malam ini Saya melihat Klik ini Paling Kerapi Selama Saya Sampai 2021 Saya Lihat Malam Ini Ini Mas Satur Untuk Jadi Ketua Ikatan Dimanai Mas Mas Ketua Berikat Malam Ini Baru Kali Ini Mas Berikat Pake Banju Putih Mas 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 Jadi Saya Sebagai Tuan rumah Saya Kan Ketua Ikatan 98 Menghormati Teman-teman Kemarin Konvensi Saya Bajunya Rapi karena tadi pagi saya ikut perhapi pakai baju ini dan saya sebagai anak anak kos ya saya pakai lagi dan juga tak liatin malamnya kok begitu tegang begitu tegang kalau mas satu kali oh enggak oke silahkan remon se remon se makas remon iya kalau saya diadu sama mas catur ya pasti kalah saya dari senior aja udah kalah senior kalau mas catur kalah ya dari saya meng-maluin mas catur jadi masih kalah lah saya saya masih buat CV tak kirim ke pak catur ngelamar jadi staffnya pak catur siap lah di tugasin loh pak catur sudah cukup itu aja kah? cukup itu aja ya iya iya kan buatin CV tak kirim ke pak catur nanti CV-nya apakah itu juga salah satu statement kalau siap nanti dipasangkan? ya secara tidak langsung udah itu staff-staff itu jadi wakil ketua itu staff juga kalau saya melihatnya lain yang komentar yang bertanya ini tadi dia bermaksud untuk mencalonkan karena dia punyakan suara besar di Kalimantan Timur dan ini sudah-sudah mengurucut itu sudah kelihatan dia penggerak di Kalimantan Timur kan itu salah strategi dari briket aja ya menanyakan itu ke saya kan jadi memang mas catur akan maju pasti itu pasti mas catur akan maju karena dua kandidat yang sebelumnya maju ini akan maju juga mas catur maju aku yakin 98 mengadakan konvensi ini Agus Brigad ini dia gak mengharapkan 98 suara di Kalimantan Timur itu sudah besar itu loh pasti akan maju dari sana saya yakin itu jadi saling meneliko gak apa-apa Mas Brigad saya merestui itu karena biar biar suara Katim itu bisa mewakili dirimu saya kira Mas Afwan sama Mas Andi yang di Katim sekarang itu menuduhi itu bisa-bisa dia tidak akan mendukung calon 98 tapi malah mendukung yang dari Katim notabene 98 juga gak tau besok ketemu sama 98 lagi nah yakin suara Kalimantan Tim lebih besar daripada 98 kan iya kan itu lumbung suara Kalimantan Tim lebih besar gitu ya lumbung suara semuanya itu Mas Mas Satur Mas Andi jujur aja kan pertama kita konsep itu bahwa saya ketat itu harus di Jakarta kan itu konsep awal kan bahwa saya ketat itu harus di Jakarta iya konsep awal setuju itu konsep awal kan 98 itu yang di Jakarta siapa sih ya Mas Raymond sama Mas Pahyul tapi nanti jika ibu kota negara pindah ke Kaltin itu beda lagi itu itu beda lagi kalau ke Kaltin itu kan apa isu itu sudah saya angkat sebenarnya kan dari dari konversi kemana sudah saya angkat bagaimana seorang pengurus organisasi menyikapi perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltin kamu udah punyakan besar kan Brigad ya kan rasa-rasa rasa nolak oke makasih Mas Andi sudah jelas kok jadi menguruskan kepada Mas Satur nanti mengarahnya itu aja jadi temen Mas Waduh sama Mas Ewan akan support nantinya akan menjadi sejen lah ya sama Satur jadi sejennya posisi di Jakarta oke oke terima kasih tapi saya kalau saya secara pribadi sebagai moderator dan mungkin pukulan 98 gak ada salahnya juga kok 98 maju sebagai bakal calon gak ada salahnya ya kita coba aja entah nanti hasilnya ini Kang Raymond sama Kang Layu maju monggo gitu kan kita pasti akan support nah kalau kita berbicara suara 98 saja seberapa sih gitu kan seberapa sih ini ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa belajar mulai dari nah itu kan secara politiknya sudah ada perhitungan lah sudah 98 masih sudah mempertimbangkan perhitungan politik-politik itu tadi apalagi disini banyak tim ses tim ses kan banyak tim ses oke ini sebelum ke panelis ya Mas Catur kita buka ada berapa berapa ini nih biar enak ini dah waktu sudah menyukur Kang izin Kang mengenai suara-suara ini saya masih curiga nih Kang ke Kang Catur ini apakah amoroso bukan ya suaranya mirip Kang saya ternyang-nyang terus gitu loh jadi apa gimana gitu loh mohon tanggapan dari finalis gitu yang pemain film itu ya itu mas curiga nih curiga aduh oke ya kita break to track lagi tadi dari seset pertama sudah ada tuh Mas Catur mungkin bisa lebih dalam lagi Mas Catur panelis ini kan juga bisa juga bisa jadi sudut pandang Mas Catur sendiri ya 98 seperti apa personalnya memang kita tipe bermain kita bergaul kita seperti ini mas tapi dari situ kan Mas Catur bisa lihatnya sebenarnya ada hal-hal antik unik dari 98 karakter-karakternya yang bisa terbaca sama Mas Catur nah dari dua panelis ini sebenarnya tadi jawaban mereka sih becanda ada arah ini tapi sebenarnya Mas Catur bisa arahnya kemana itu sebenarnya tahu mungkin bisa dipertajam Mas Catur mau gak silahkan uniknya udah jelas uniknya itu udah jelas kan pengumuman podcast ini udah dipublish panelisnya bukan saya saya baru tadi malam kok udah malam lagi tuh jam 11 di WA 11 kali atau udah 12 jam 12 jam 12 jam 12 di WA jadi panel malam ini bagi saya karena malam ini membicarakan masa berbadi kata ya saya senang sekali pikiran saya tadi itu ya 98 mendorong gitu tapi gak apa-apa lah kalau kalau aku kalah set dalam jebak-jebak gak apa-apa eranya beda eranya beda nah kemudian begini eranya beda jadi begini apa ya ya tadi itu ya tadi itu sudah sekali lagi saya tekankan bahwa 95 98 tidak sendiri kalau memilih ketua juga hanya representasi 98 secara kolektif 98 99 itu oke jadi maju lah gitu saatnya kalau nanti saya lagi kok kayak mundur dan saya disini berjanji berjanji kalau 98 yang maju kalau milih rahasia kalau milih nanti pas nyoblos kan pakai e-voting itu rahasia saya sampaikan cuman dari sisi 92 juga saya gantian bukan malam ini gak representasi kami belum konvensi juga kalaupun konvensi kami meniru 98 kami pun tak malu tapi bisa jadi enggak gak ada konvensi artinya begini akan artinya ya melanjutkan statement ini bahwa perjanjian saya adalah saya mengharapkan 98 yang jadi gimana pun berada gak harus di Jakarta gak harus ini memang konsep-konsep kalau di tim Kassel itu bagus sebenarnya harus yang di Jakarta juga gak masalah saya masih aktif seperti yang dulu itu aja Mas Sator mulai grogi kalau dicepetkan grogi kalau dicepetkan ternyata dicebahkan aku hanya berjanji gitu bahkan kalau ibarat di partai politik trik-trik politik gitu saya pengen buang itu ketua itu bukan buang tanda putih di Kalimantan dan kemungkinan saya malah akan mencalonkan korwil Jakarta aja jadi di Kalimantan rame di Jakarta rame nama calon kan bersedia diri tapi kalau dilihat nih Mas Jatuh mohon maaf kalau bisa dilihat nih dari dua kandidat yang kita majukan di 98 malam ini Mas Raymond Mas Wahid Nanto ini sebenarnya representatif 98 itu ada di sini karena suara ada satu lagi Mas Ayub itu sebenarnya paling beliau paling tinggi representatif sekali karena kalau kita lihat dari zaman ini saya sedikit ada bokar ya zaman masuk kuliah ya pandangan saya secara pribadi dari moderator Mas Raymond dulu kalem orangnya kalem Mas Wahid Nanto juga kalem yang lebih bisa masuk ke segala lini adalah Kang Ayub walaupun semuanya bisa masuk ke semua lini Kang Raymond dengan kekalemannya yang kita tahu sampai saat ini pun sebenarnya masih kalem saya juga masih tiba-tiba kaget nih malam ini masih bisa bercanda dia oh ternyata orangnya bisa bercanda juga saya lihat di podcast oh ternyata bisa bercanda kan selama ini terlihat terlalu serius Kang Kali saya udah kenal banget kan seperti apa tipenya ini Kang Ayub kalau kita bisa mungkin ada Mas Catur bisa lebih mungkin sudah kenal-kenal jauh juga dengan Kang Ayub dengan Mas Kang Ayub representatif 98 sebenarnya sudah cukup lah Bineka Tugalikanya itu ada di situ tiga ini sebenarnya walaupun masih ada yang lain-lain tapi representatif suara memang lebih banyak tiga ini nah dari dari tipe ini tadi kalau Mas Catur nih bisa melihat untuk ikata ke depan dari tiga ini dengan karakter masing-masing ini yang cocok untuk ikata ke depan seperti apa tiga-tiganya secara general ya nanti gimana kalau mau nah takut-takut malam ini kan kaget juga gerugi kata Wahyu tadi ya kan setelah pertama sih aku masih pegang peranan untuk untuk stay lama-lama aku gerugi juga kalau mau diurut tiga-tiganya yang paling interaksi terbanyak itu kan remon interaksi pribadi kedua Wahyu ketiga Ayub Ayub bahkan mungkin setelah lulus gak pernah ketemu itu aja jadi untuk malam ini tiga-tiganya oke kalau tadi kita relasi kalaupun Ayub gak dateng kalau 98 harus mengajukan Ayub ya setuju hari ini dimana-mana panelis bukan untuk memilih untuk menguji kandidatnya untuk melempar pertanyaan-pertanyaan ini malah ini konsep kita balik konsep kita balik ini mas sebenarnya mas konsepnya makanya inilah 98 lura presentatif kita konsep kita balik makanya kita berani out of the box mas kalau gak gitu 98 gak 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 berkembang aku baru lihat malam ini kenal masatur lu galau mau ngomong malam ini harapanku kalau kalian mepet-mepet aku harapanku kalau malah sirna tadi malam itu semangat sore tadi udah semangat on time on time gitu saya mau denger suaranya mbak dia Fatma atau mas join atau mas Triwan yang dari Sumatra ini tanya Sembil mau tanya tuh Bill Bill takkan Bill Perwakilan Sumatra 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 Bill di suara mobil oke ya tapi sebenarnya kalau 98 mau maju bisa kok maju kita balikan lagi nih kita balikan lagi tracknya lagi jadi biar mas Chatter nih bingung mas Chatter suasana ini jangan dibuat langsung saling tembak itu loh ini kita harus mengumpas tiga ini kalau itu kejadiannya dari ini kalau ditanya tadi Andi nanya yang cocok mana Ahmad Rifandi juga layak Kalimantannya terpenuhi cita-cita itu tadi sekedar gue ya mas jadi pulingnya diulang pulingnya diulang aja lagi oke atau pertanyaannya bukan untuk yang tiga besar aja sampai ke bawah tadi siapa enggak 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 kalau sampai ke bawah nanti dipertanyakan semua yang di dalam sini ada semua mas semua yang ikut konvensi malam ini ada kalau saya sih lebih tertarik sebenarnya untuk menggali kawan-kawan yang hadir di sini ya kalian bisa bisa tahu juga nih sampai mana nih kekuatan 98 dari pandangan dari eksternal di luar dari 98 ya terhadap rekan-rekannya dan kita majukan ini sebenarnya menarik mas Raymond mas Wahyu Ayub udah keluar lagi saya yang keluar ya sebenarnya Ayub jawabannya lebih lebih tegas kalau Ayub tipenya mas Raymond sama mas Kelih nih kita agak saya kembalikan agak keserian sedikit mengulik 98 potensi 98 jika sebenarnya kita anggap pinggirkan dulu ada misi-misi yang lain seperti apa nanti ke depannya kita gak tahu nih kita anggap nih bermain politik dari dua orang ini tadi nih kawan-kawan nih yang maju yang saat ini hadir ya tidak sama Mas Ayub karena gak bisa kita tanya nih potensi apa yang kira-kira yang ingin dimajukan ingin dibawa jika maju ke ikatan satu apa sebenarnya yang mau dibawa nih nanti mungkin Mas Wahyu bisa nanggapin eh Mas Catur bisa nanggapin nih bisa lebih najemin lagi apa yang mau dibawa nih dari Mas Raymond Mas Kelih ini sesi kedua nih Mas Mas Catur tadi sesi pertama sudah kan dari ini pertanyaan buat Raymond apa buat saya buat Mas Raymond sama Mas Wahyu Mas Kelih nanti Mas Catur mau gue silahkan mempertajam sebagai panelis saya mengantarkan arah diskusinya ke situ dulu apa yang mau dibawa nih seorang Raymond seorang Wahyu Yunanto Kelih maju ikatan satu apa yang mau dibawa Kang Raymond apa ya bawa Mas Catur aja saya lah jangan dulu itu jangan dulu ini ya kita harus mau gak mau suka tidak suka ya kan nama sudah muncul hasil dari pemilihan kita kemarin terlepas itu bercanda atau tidak tapi 98 dari dulu seperti itu dengan ketidakseriusannya akan menjadi serius loh jangan salah hati-hati ya ide dari teman-teman semualah kita nanti terumbuk apa kira-kira yang bisa kita bawa ke ikatan satu karena kan ikatan dari kita untuk kita juga ya disitulah kunek-kuneknya semua yang bisa kita bawa seperti tadi untuk bian rumbuk apa segala macam ya itu yang dibawa di ikatan satu kalau orang kampanye kan pilihlah saya nanti saya bebaskan uang ikatan yuran tidak ada dapat kawas satu orang satu gitu kan itu kan kalau politik kalau ini memang enggak ini ya itu tadi undang-undang teman-teman semua ya kita bawa di ikatan satu itu aja sih mas oke dari undang-undang 98 itu yang akan dibawa untuk dinasionalkan diikatakan diikatakan mas keli ada mimpi-mimpi yang harus dibawa ke ikatan pusat ikatan satu mimpi ikatan 98 apa ya karena saya petahana di ikatan 98 ya meneruskan dari ikatan 98 ini selanjutnya mudah enggak ada enggak ada yang lain lagi sudah karena kalau kebanyakan program malah enggak jalan apa yang mau diinginkan dibawa ke ikatan pusat 98 ini kan kita banyak mimpi yang belum kita belum kita wujudkan nih yang saat ini masih kita rintis semua sampai sekarang aja koperasi kita masih kita rintis yang kita rintis itu akan kita apa ini akan dibawa yang mungkin kita akan memecah paradigma bahwa hanya kumpul-kumpul tempat kumpul alumni saja kegiatan sosial apa kita akan bawa juga nih misi dari kata 98 ke kancah pusatnya kata pusat kalau kancah pusat yang di ungkapkan mas Raymond kemarin udah pas ya jadi kita kumpul-kumpul berguna linknya linknya isinya bertambah kaki jangan cuma satu tapi kakinya dua gitu kan kalau kaki tiga lagi seribu makanya lebih bagus nah yang yang masuk Raymond katakan tadi udah udah saling mendukung sudah intinya kita itu intinya sebagai petahan IKATA 98 yang melanjutkan cita-cita IKATA 98 ke selanjutnya ya mas Catur gimana nih mas bisa dipertajam mas Catur mereka punya mimpi sebenarnya nih mas mereka punya mimpi yang dibawa dari IKATA 98 untuk menjadi kenapa harus kita usung nih kawan-kawan untuk maju ke pusat mewakili 98 ada mimpi mungkin dari situ Mas Catur bisa tajam mempertajamnya mas mempertajam ya menegaskan kembali mungkin kembali ke masalah modal dasar saja modal dasar kapal 98 yang kompak inilah yang modal dasarnya nanti kalian kalau megang IKATA ini mau apa mau apa ya gampang mesen saya yang realistis terukur realistis jadi modal dasarnya adalah kekombakan itu sendiri itu lebih dari cukup terima kasih mas Catur agak agak gronggi-gronggi saya mau menempatkan mas Catur kembali ke panel saya ingin aku beropi ini dibilang di jebak visi-visi aku harus hati-hati aku harus hati-hati itu itulah para statement nya berikan aja itu mas santai mas santai kalian kompak itu kan keunggulan sudah memang sambil kompak dulu nanti sambil jalan sambil kuyur sambil komak ada ide di sana betul itulah kelebihan mas kelebihan sempat itu punya strategi strategian dan juga punya trik antip mas menegaskan menegaskan kembali sirikas 98 kesana itu anti utopis anti utopia hayal-hayal gak ada kalau kebanyakan teori juga gak masuk itu 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 tidak kepetakan karakternya bagaimana itu 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 jawabannya tantangan ikata jawabannya ada di 98 ya betul dia di angkata 98 di bawah naungan 92 Assalamualaikum Mas Deni Banggo Mas Mas mau ngomong ini Banggo Mas Terimbil Aku mau ngobrol sama Mas Deni atau Mas Terimbil ini Oh ya Deni Mas Deni Mas Deni Assalamualaikum Assalamualaikum Saya boleh nanya juga tapi ini nanyanya ke Mas Cantur tapi tenang saya gak gak mau nembak kalau saya gak kayak briket jadi kalau saya terus terang termasuk orang yang mungkin kurang aktif boleh bilang begitu dalam organisasi apa di luar profesional saya di perusahaan begitu maksudnya saya kurang aktif di Ikata gitu ya di Perhapi juga gak aktif gitu jadi bahkan untuk apa namanya membayangkan sebenarnya kegiatan Ikata gitu ya yang yang dilakukan itu ya mungkin karena saya kurang ini ya karena saya kurang aktif sehingga saya juga apa tidak tidak banyak mencari tahu juga tidak banyak mendapatkan informasi sehingga saya gak tahu gitu ya ini dari sisi saya sendiri memang tapi maksud saya selama ini sebenarnya kalau Ikata itu ini kalau tadi kan Mas Cantur bilang ini perlu kita regenerasi gitu ya karena memang milenial di milenial sekarang ini kan lebih ya orangnya lebih ini ya apa generasi sekarang itu lebih serba cepat gitu ya serba digital semuanya serba lebih mumpuni gitu ya mumpuni Andi tapi intinya dengan kondisi sebenarnya Ikata sendiri sekarang kalau menurut Mas Cantur yang bisa kita jambulap atau bisa kita kembangkan sehingga menjadi yang diharapkan itu dengan adanya ya boleh lah pemimpinan pemimpinan milenial sebenarnya dari sisi mana ini nanti bisa jadi bahan juga buat Mas Wahyu Mas siapa Raymond atau bahkan Mas Agus Briket kalau nanti mau jadi maju nyalankan jadi ketua Ikata satu itu juga bisa menjadi bayangan gitu atau mungkin walaupun mungkin beliau-beliau ini sudah paham ya karena mungkin aktif di Ikata gitu ya apa yang harus dilakukan cuma terus terang kalau buat saya sendiri mungkin sebagian teman-teman yang lain juga ya itu juga itu dari sisi saya sendiri ya memang saya kurang aktif gitu ya tidak mendapatkan informasi tapi maksudnya yang sekarang bisa diharapkan atau bisa dilakukan oleh kaum milenial ini atau regenerasi ini sebenarnya apa gitu sehingga Ikata bisa benar-benar menjadi sebuah Ikata ikatan alumni tahun 2000 berapa ya kita kita ngumpul-ngumpul terakhir dan pertama dan terakhir itu semudah-mudahan bukan terakhir ya yang pertama kali tahun berapa ya 2015 2015 itu kebetulan ini Mas Jatur 98 itu setelah berapa tahun waktu itu ya setelah 14 tahun ya 17 17 tahun setelah 17 tahun lulus eh bukan 17 tahun setelah 17 tahun ketemu ya dari 98 itu baru berhasil kita ngumpul-ngumpul dalam suatu kegiatan alumni yang ngumpulnya cukup banyak itu di tahun 2015 itu saja juga apa kita sudah punya mimpi-mimpi wah kita nanti setiap 3 tahun kumpul pokoknya nggak usah nggak usah targetkan berapa jumlahnya pokoknya yang bisa ngumpul yang bisa ngumpul gitu ya sampai saya ya nggak kejadian juga gitu ada lanjutannya ada yang kedua temuan alumni 2018 2018 oh 2018 ada ya ada walaupun harusnya 2021 ini kita kumpul nah harusnya 2021 ini artinya maksudnya ya untuk sebuah ikatan alumni gitu ya ikatan alumni yang dalam skala kecil yang 98 saja yang yang hahihi dari 18 tahun yang lalu gitu ya kita sudah berapa tahun ya yang sudah lama yang hahihi yang itu aja ngumpulkannya aja susah gitu ya membuat suatu apa merangkulnya aja susah gitu ya kita paham sudah punya kepentingan masing-masing punya kegiatan masing-masing gitu apalagi ini yang ikatanya ikatah saandaya gitu ya saandayanya tambang gitu kan nah itu kan apa yang bisa kita apa yang harus kita lakukan gitu yang bisa kita lakukan saat ini untuk bisa sehingga ikatah itu bisa menjadi lebih yang tadi dibilang ada link yang terputus ada gap kemudian ya ini mengharapkan milenial-milenial ini gitu ya mudah-mudahan paham maksud pertanyaannya mas sangat paham sangat paham makasih itu aja mas ini buat ini aja ini roto serius tapi ya osak janera serius sih ya 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 mengerti ya mak turnon mak turnon dijawab Dennis Dennis yang ada cala layan untuk gue mas ayo gue yang moderator boleh dijawab atau dijawab kita kita membatasi waktu juga kita membatasi waktu kalau podcast itu terlalu lama nanti yang nonton juga bosan sampai jam 3 maksudnya ya membatasi waktunya kita membatasi waktu juga mungkin bisa langsung dijawab mas program-program tentunya realisi tapi ini pesenku ya pesenku sekarang harus hati-hati dalam bahasa pesenku revitalisasi maksudku itu kembali kembali ke kampus dalam arti yang kembali itu kegiatannya juga ya disana masih ada adik-adik kita yang yang nantinya juga penerus kita itu aktifkan segre gitu saya pikir di kata mampu menggaji admin segala macam itu ruangan tersedia dan lainnya kemarin terpengkala kemarin kepala itu kesalahan menurut saya pribadi kesalahan tapi bisa aja yang lain artinya bisa diperbaiki untuk diaktifkan kalau adik-adik nyari TA cepat nyari kerja harapannya sampai sejauh itu tinggal sebenarnya ramekan ramekan aktifkan segre yang kabur itu nanti polanya kira-kira ketua boleh di mana-mana di Jakarta di Kalim di mana tapi barangkali kesekretariatan dari Jogja biasanya dipimpin oleh sekjen itu yang aktif admin terus tadi lag kita bukan lag hati bukan ada gap keakrapan dan lain-lain tapi gap-gap gaya gap-gaya gaya dulu amai gaya sekarang kalau artinya apalagi 95 aja aku pikir udah bergaya lama nah kalau gaya baru yakin kalau kalian maju 2004 ke 2008 semua akan yakin itu kalau maksudnya ini hari ini memanggil aja saya saya bukan grugi kalau ditanya siap saya sangat siap jadi ketua sangat siap di luar nanti ditanya prestasinya apa program saya sangat siap tapi apa itu cita-cita saya cita-cita saya ya gimana ikatan nanti lebih baik dan lebih diharapkan para anggotanya yang realistis itu kan kekeluarkan segala macam sosial bersosial banyak akhirnya ikatan menjadi medianya saja gitu nanti ide itu lebih banyak kalian yang lebih mengerti tentang semua jadi praktis segala macam itu pola-pola lama pola pikir lama kayak udah ketinggalan kalau Dinda Deni nanya program apa yang ini ya saya masih tetap mengembihkan perubahan besar yang ada di ikatan sebenarnya 2004 yang ku dengar yang menunggu kalian makanya saya hadir demikian itu makanya ketuk pintu kalau Raymond gak mau ayub gak mau yang lain lagi pulang-pulingnya atau jangan puling lagi nomor 4 itu Dinda Deni artinya lebih banyak kegiatan selama ini sosial gitu ya kemarin sempet katarak gratis itu 200 orang terus mungkin yang bagi saya juga yang gagal itu menyewa sekretariat di serpongan cukup mahal itu gak efektif ternyata itu kesalahan pilihan bukan kesalahan kita ada yang yang nyolong gitu ya mohon maaf gak ada mungkin salah nyewa salah tempat itu kami akuin kalau disalahin kami berjiwa besar untuk untuk bertanggung jawab itu terima kasih tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin paling penting lagi ikatan itu bagaimana caranya bisa kembali lagi ke yang mengandung yang mengandung kita ini semua kembali lagi sebenarnya bagaimana apa yang bisa kita berikan apa yang bisa kita sumbangsikan kepada kampus tercinta itu tujuan utama yang mestinya nanti bisa dirasakan oleh adik-adik kita yang masih ada di kampus berita penting hari ini Dinda ya Dinda Rini kita kan udah akreditasi A ini digugat akreditasinya yang juga yang berpenang dong yang ngasih akreditasi ya karena data-datanya ternyata gak ada kurang salah satu yang membuat akreditasi A itu datanya kalian alumni iya itu harus di input API dan lain sebagainya kita berkontri di sana aja sudah cukup kasihan ini kemarin ya tentunya kita bangga ya tapi ini bisa diancam ada degradasi ke B atau bahkan C itu harus hati-hati untuk A lagi sih cukup alumni-nya dosen-nya fasilitas semua mencukupi untuk A hanya saja tidak di digitalisasi ini hobinya milenial itu kekurangan yang tua termasuk di kampus banyak tuanya makanya kita endorse juga semacam Aldin itu dokter dari Kanada ya Teddy 2003 ada sofa 2005 itu jagu-jagu yang kalian bisa saling kita saling meng-endorse apa yang di dosen bisa jadi lebih maju lagi sekarang yang kecepesan adalah panggung mana lagi yang akan kita ini kita akan menggapai perhapi disana nanti kita tampil tampil perhapi bukan juga nanti secara pragmatis juga harus apa untuk dibahas tapi ini hanya masalah identitas harga diri dan eksistensi saja ya kan oh potensi-potensi banyak yang CPI remon CPI kok sudah cukup untuk bersaing dengan yang lain upaya yang tidak tidak yang di bawah moderatornya juga CPI itu mas ya ya kan kalau perhapi milik kita kan bisa tampil kita aktifkan di SPOMO gitu aktifkan itu front place front place itu kan kantornya itu tujuan kita untuk Mas Joko untuk merebut ketua perhapi jadi media kita untuk justru skemanya juga aku yang ikuti mungkin Wahyu malah ikuti menjalankan Mas Joko itu demi dan demi regenerasi supaya membawa rombongan ini ke perhapi mudah-mudahan menang nah Adaro ini ditunggu pendaftarannya lupakan dulu gimana kalian aku tahu kepantau dari sini agak sakit hati ya Mak Unsri tapi lupakan dulu lupakan dulu ya Mas ini sudah konsolidasi lupakan dulu mas profesional tadi habis maharif siap-siap terus Mas Trimbel aku tadi moderatornya apa-apa terlalu hahaha oh Jose ini sangat-sangat klausial tadi masjater sudah dibuka masjater ini kan sudah dibentuk masjater tahu sebenarnya mohon enggak ada tawar-menawar aku enggak doji aku enggak doji malam ini sekalian suara apa ya mengetuk itu mengetuk mengajak 98 suara bagus indol terbaik lah 98 untuk turun itu aja kalau ini percuma kalian ngangkat ngomongin-ngomongin di kata terus ketika harus menjebak saya mendorong saya apalagi memilih saya nanti percuma jadi percuma tapi siapapun yang jadi nanti 98 aku teman ada yang menarik tadi Mas memang ini sudah dibuka juga di open di Youtube tidak tahu dengan ada yang akreditasi kampus tadi yang akan digugat karena salah satunya adalah database alumni PR berat juga nih sebenarnya tapi sebenarnya bukan berat-berat amat kalau kita bisa dengan apa ya dengan teknologi sekarang sangat mudah sekali untuk kita bisa fungsi ikata itu kan disitu juga untuk itu dijawab coba kalau secara admin kita ada bayar dua admin disana membantu bisa iya dari data ikata sendiri pun kalau kita tertip di data ikatanya pasti akan masuk semua ada link pada saat mahasiswa adik-adik kita lulus langsung menjadi anggota-kata masuk database dan mereka juga aktif kita kabari karena mungkin mereka yang membuka komunikasi ke kita mungkin agak susah mungkin agak malu atau bagaimana kita yang dari yang ikatanya yang aktif ke mereka untuk mengkomunikasikan sehingga kita tahu oh berapa lama mereka setelah lulus dapat pekerjaan dapat data-data data-data alumni itu tadi dia bekerja di mana usernya siapa dan lain sebagainya itu akan lebih mempermudah kampus jadi fungsi ikatan itu kan sebenarnya kembali ke induknya tadi ah betul yang mencetak kita semua itu nah ini yang saat ini mungkin miss dari pihak yang harus kita sambungkan lagi miss miss ada satu dua balok yang hilang kalau dalam susun puzzle yang mungkin kelupaan atau seperti apa kita gak tahu kita tidak bisa saling menyalahkan tapi bagaimana memperbaiki mungkin dari bakal calon kita 98 yang nanti akan bisa maju ke sana ikut membantu di dalam ikatan itu akan bisa lebih bagus lagi ada Kang Ayub nih Kang Ayub udah bisa monitor kah Roger baru habis mandi nih cuti lewat Surabaya laik kereta ini udah di rumah kah iya baru aja selesai mandi rumahnya dimana rumah dimana di perudadi gerobokan bang perudadi perudadi bisa aduh sudah pakai baju kah sudah bisa di videonya dengan mantap bang ketua ikatan seorang perudadi nah ini tadi tertinggal ini Kang Ayub salah satu suara terbanyak kok kawan-kawan itu pasti mendorong konspirasi itu Kang Ayub dibajukan nih jadi bakal calon nih kita coba bersaing 98 98 coba bakal bersaing terlepas menang kalah itu dalam suatu pemilihan biasa tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam ranah itu tadi circle itu tadi untuk bisa kita lihat 98 potensinya seperti apa jadi tidak hanya potensi 98 tidak hanya potes tidak hanya ini ya tapi untuk bisa di dalam dikatas seperti apa Kang Ayub nih apa yang bisa dibawa saya minta maaf ini buat teman-teman khususnya senior ini bang masuk catur ini baru bisa bergabung juga kalau menanggapi dari konsep teman-teman buat voting kemarin mengenai apa ya diajukannya calon dari Ikata saya sih kemarin anggap bahwa teman-teman lagi pada bercanda itu soalnya yang 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 membuat posting awal ini Andi ini kalau saya sama Andi ini dari dulu semenjak kenalan sampai sekarang itu gak pernah saya lihat dia serius jadi kemarin tapi itu gak serius tapi ada juga yang teman-teman yang yang kebawa kebawa dengan naiknya mungkin apa ya ranking kemarin dari paling terakhir naik 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 akhirnya adalah ini kayaknya mungkin lagi pada gojek-gojek ini anak-anak ini tercapai tercapai angka yang kalau saya sih bilang itu hanya lucu-lucuan ini terutama Bang Suryo ini jadi kalau saya sih lihat dari sudut pandang saya untuk kandidat di kata kalau saya secara pribadi mungkin apa ya adalah yang perlu diusung diusung bukan dari hasil voting mungkin saya dari segi mungkin domisili domisili terus mungkin karir di teman-teman 98 yang cukup baik yang terbaik mungkin itu yang perlu kita usung atau kalau dari eksternal dari 98 juga perlu kalau saya lihat ini sempat sepintas saya lihat tadi obrolan teman-teman dari Briket apa segala macam Bang Catur ini yang mau diusung karena kalau dari profil Bang Catur kalau dari eksternal 98 kalau saya lihat ya mungkin Mas Catur murni kalau saya lihat murni ikatah dalam arti ikatah kita sendiri bukan membojokkan satu kelompok ya memang di kata sendiri kita ini bukan dari internal ikatah sendiri yang melihat orang lain saja melihat bahwa di ikatah sendiri ini terkotak-kotak biasanya nggak usah sebut kotak A kotak B kotak C tapi mungkin teman-teman sudah pada tahu jadi kalau saya lihat perlu memang Bang Catur yang perlu maju karena beliau bukan dari kotak-kotak tersebut tapi memang dari ikatah tersendiri jadi selama ini saya lihat profil Mas Catur bukan dari si A si B si C tapi bisa merangkul semua angkatan Melenia kita sebut saat ini mungkin kalau Melenia 98 ke atas kalau saya ketemu adik-adik tidak ada yang tidak kenal dengan Mas Catur kalau mungkin ketua ikatah sendiri masih banyak siapa ketua ikatah kita saat ini mungkin banyak yang tidak tahu profil beliau tapi kalau sebut Mas Catur oh pasti tahu oh suaminya Mbak Rika pengusaha di Jawa jadi kalau saya sendiri ya cocoklah kalau untuk pilihan alternatif untuk ikatah 98 kita usung Mas Catur tapi memang perlu ada dari kata 98 yang perlu juga kita usung dari teman-teman jangan melihat voting kemarin kalau itu yang kemarin itu nanti saya buatkan berita acara untuk menyerahkan suara ke kandidat yang akan saya pilih dari 98 nanti kita buatkan berita acara disaksikan oleh Inspektur Tambang ini dari Jawa Barat Mas Suryu jadi mungkin tanggapan saya itu ada jadi memang perlu ada regenerasi dalam arti regenerasi jangan itu-itu aja konsepnya mungkin ada konsep lain yang perlu diusung kandidat dari 98 saya minimal adalah semua alumni Tambang wajib ikut ikata dalam arti punya kartu ikata karena mungkin kalau kita hitung paling baru 40% yang punya kartu ikata bahkan mungkin dari teman-teman yang hadir saat ini belum tentu ada yang punya kartu ikata ini ini yang perlu kita apa kalau kita up yuk kata tombol punya kartu alumni yang punya itu belum punya yuk yuk kita punya dah perlu saya perlihatkan enggak terakhir bayar yuran tahun berapa yuk masih di rental itu ya minimal itulah karena kalau saya ketemu alumni-alumni khususnya di Indonesia Timur ya Sulawesi biasa kata kamu udah masuk ikata belum bagaimana caranya ini yang mungkin perlu sosialisasi apa buat adik-adik yang tamat atau yang belum mendapatkan kartu atau ikut berjabung di ikat ya mungkin itu aja tanggapan dari saya buat mas catur sama teman-teman pokoknya mas catur kita usung sampai di terapak habisan terakhir di perada bang kota berarti kota tinggal disitu dapat istri disitu dapat istri disini maka orang anak tambang dulu ada yang cantik aku di godong oh godong saya di ayo dia belakang bom bensin siap itu mas yuli priartono itu orang godong juga untuk ikatah sendiri di gerobogan ini cukup banyak sering ngangkring mungkin besok malam kumpul lagi ini pokoknya usung mas satur pokoknya sudah dua potwil ini yang saya sudah pegang nih sulawesi yuk kamu hati-hati pulihnya tertinggi ngomong hanya itu didengar loh kalau bisa lintas lintas universitas mas seluruh sulawesi saya sudah pegang cocok jadi ketua ikatah kok jangan saya siap maju jadi itu tapi saya harus domisili di Jakarta cuma domisili saya masih di Sulawesi gerobogan Sulawesi gerobogan itu itu yang malam ini kita ini yang mulai kita mau bongkar ikatah tidak harus berpusat di Jakarta satu ikatah tidak harus juga kartu anggota semua otomatis tinggal itu masalah sistem administrasi tidak gugur anggota ikatah tanpa kartu tidak gugur anggota ikatah tanpa iuran cuma kalau beli souvenirnya enggak 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 boleh kalau enggak pakai ikatah mas beli baju beli apa enggak boleh enggak pakai kata enggak pakai diskon enggak boleh juga enggak pakai bayar mau dengar suaranya Mas Nopian atau Mas Trim sebenarnya videonya aja videonya aja cukup ya kalau sebenarnya itu kalau saya sih suatu jabatan atau organisasi yang kita pimpin itu kan aman jadi kalau kita enggak concern juga apa yang diembankan oleh anggota atau teman-teman yang ngusung kita juga itu itu juga jadi beban makanya memang kalau saya lihat memang harus yang yang untuk saat ini kan karena ibu kota masih di Jakarta ya mungkin kantor-kantor khususnya di bidang kita kan lebih banyak di Jakarta untuk mempertemukan apa ya para senior-senior atau adik-adik yang berkesimpun di dunia tambah memang perlu perlu daerah domisi yang 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 patent karena kalau di daerah sendiri ya butuh waktu belum tentu juga pekerjaan inti apa ya pekerjaan intinya pasti terbengkale kalau di Jakarta kan contoh kayak Mas Raymond atau Mas Kelih ini cocok ini karena domisi libedio ini udah di Jakarta diajak jam berapa aja ketemu siap diantara dua ayo pilih mana kalau saya pilih karena saya pernah diterap Firmini ya Mas Raymond karena kalau dari polling kemarin ya Mas Raymond betul Raymond itu kalau diajak ketemu jam berapa selalu siap itu istri saya dengar ini Raymond itu yang ini saya pilih dia Raymond wah saya bilang ada yang aneh dari luar istri gak berat suara loh istri soal istriku boleh milih istrinya Nopian juga boleh istri kupilih Raymond katanya ini jadi Raymond ini ini sebenarnya muncul sudah nama itu sebenarnya ada muncul 98 nanti akan melajukan siapa untuk maju ke di ikatan munas nanti kita coba bakal calon dari 98 sebenarnya sudah ada muncul sehingga tahu nih karakternya seperti apa tipenya seperti apa dari jawaban-jawaban yang tadi walaupun sebenarnya sambil bercanda sebenarnya ada tersirat beberapa hal yang mungkin bisa diteliti ternyata sebenarnya seperti ini maksudnya mungkin karena tidak mau terbuka saja secara ini mungkin masih kalau boleh tadi kita sekilas menyimpulkan gak menyimpulkan sekilas antara Ayub nyampaikan Kelik nyampaikan harus ada posisi di Jakarta kemudian di posisi top manajemen memang mengurut saja memang ke Raymond gitu ya tadi yang disampaikan kan tapi nanti pastinya akan dibuatkan sama Kelik kalau Raymond sama Mas Sator memang sangat-sangat ergonomis kalau misalkan itu di apa namanya di apa namanya di truk itu antara operator sama Jok dia itu pas ergonomis mentul-mentul gitu loh operatornya itu pacatur pantatnya itu yang di Joknya itu Raymond jadi mentul-mentul ergonomis banget gitu istilahnya bisa di pergi yang jelas 98 98 sudah memunculkan satu nih 98 sudah memunculkan ada nama yang kita munculkan untuk berkancah di kata pusat ini ini berkaca di sana mewakili suara kita kita akan support kawan kita tersebut entah nanti apakah seperti apa posisinya apakah nanti akan mengawal di kata satu sebagai di kata dua atau di kata tiga dan lain sebagainya 98 sudah kasih dalam konvensi malam ini kalau the fact-nya kalau faktanya dalam hasil malam ini sebenarnya ada memunculkan nanti hasil tinggal kita sahkan di dalam pembicaraan lebih dalam secara terbuka di youtube kita sudah sampaikan seperti ini walaupun ada balutan-balutan yang lain 98 ada memunculkan mau tidak mau suka tidak suka apa yang harus ambil bagian nah itu mas kita harus ambil bagian 98 harus ambil bagian saya 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 gak mau mencampuri konvensi ini ya di cuman aku hanya bercerita tahun 2013 jaman mas pri itu kan coba media belum seramai seperti sekarang kita coba ramekan calon-calon penanding mas pri waktu itu aku sempat mengupload foto remote terilaksa aku perkenalkan ini info dulu aja tapi aku gak boleh mencampuri keputusan konvensi ini kan sebenarnya kita ada yang kita balut 98 memang harus ada andil nanti di kata pusat sebagai pengurus di kata siapa kawan kita yang kita ajukan kesana semua walaupun 98 sebenarnya semua pasti akan support lah gimana caranya selama ini kan itu juga sama seperti itu saling support kawan yang ada Kang Ayub di Sulawesi ada teman terdampar di Sulawesi aja kan datengin gitu nah ini apalagi kawan satu yang kita bawa untuk ke pusat sebagai perwakilan dari kita kita akan dalam circle tersebut entah nanti sebagai ikatan satu dua tiga dan lain sebagainya kita menunjukkan dulu calon kita nanti apakah didampingi siapa itu adalah hasil secara internal 98 pertanyaannya Mas Brikit tadi sudah terjawab kenapa saya pakai baju putih saya itu ikhlas mengikhlaskan suara saya kepada yang akan dicalon dari 98 dan saya akan menyetujui itu sebagai ketua ikatan 98 siapa 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 sudah jelas tadi disebut mas nanti tinggal bagaimana keputusan politik politik 98 kita bicarakan internal ya kan gitu ya keputusan politik kita kita bicarakan internal tapi yang kita usungkan dalam munas nanti ada satu keputusan politik seperti apa track politik kita ini pembicaraan internal di 98 tidak kita apa di youtube ini kita munculkan balon tapi ada hal-hal yang kita balut disitu mungkin disitu ya kata kuncinya hasil konvensi malam ini begitu kambrik oke ya betul jadi saya dapat kesimpulan ini ini kan ini konsep kita mas mohon maaf ini dalam mengambil konvensi ya inilah dinamika ya namanya dinamikan otomatis keputusan ada di atas di bawah jadi ya itu sejarah mencatat bahwa malami mas setor sangat tegang ya malam inilah di akhir pembicaraan aku relax ya ya tapi ya kami senang kami senang bahwasannya membuat tegang mas setor kami senang bahwa kami berhasil gitu loh padahal konsepnya itu berjalan apadanya tetap akan menjalankan satu ya kambrik ini yang kita jadikan sebagai apa ya kalau ini kita benteng kita untuk bisa mendobrak suatu paradigma kita buat paradigma baru lah dari 98 untuk bisa membuat urut andil lah bagaimana tingkatnya ke depan entah itu nanti posisinya sebagai apa satu kita masukkan kawan kita untuk mewakili suara kita sudah jelaskan keputusannya ke siapa suka tidak suka mau tidak mau kan kremon harus siap siap iya kan suka tidak suka mau tidak mau harus siap gitu kan nah ini nanti yang akan kita jangan dicari kesempatan untuk komentar jangan dikasih kesempatan jangan dikasih nanti susah kalau dia kasih kesempatan suka tidak suka mau tidak mau ya harus kita ada di dalam circle itu kita ada di dalam circle itu mas moderator mas moderator siap ini jadi gini saya sedikit menanggapi ini ya dari beberapa tadi pendapat ataupun penyampaian disini silah jadi dari mas mas temon mas pakyu mas ayub dan pertanyaan dari panelis mas jatur ini arahnya memang lebih ke apa ya bagaimana kita mengkomunikasikan generasi seolah-olah mengarah ke kita ini sebagai penjembatan generasi antara generasi yang sebelum dengan generasi yang sesudah artinya ada istilah dari orang bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya mungkin inilah kalau memang satu saat ikatan ini akan mengarah ke 98 kita menjadi masa itu ada orangnya dan orangnya itu ada masanya waktunya inilah kita kira-kira gitu langsung itu website sekalig pasti entah itu jadi nanti kita akan memunculkan dari 98 nanti itu di internal kita tidak bisa kita ungkapkan disini tapi dari tadi beberapa pembicaraan yang balon tiga balon terkuat kami sudah kelihatan telurnya sudah ada benarnya mungkin itu ya mas Andi ya aku sinduh itu ada 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 yang mau di sedikit sedikit aja saya sebenarnya ingin masukkan aja dari mas catur ya jadi bahwa di Jakarta ini memang kelihatan ya kotak-kotaknya ini sudah kelihatan tapi saya saya sendiri merasa itu suatu hal yang wajar ya karena dengan banyaknya kepentingan dengan banyaknya kegiatan dan setiap orang juga berbeda-beda ya tujuannya juga berbeda ya nah yang saya ingin tanyakan mungkin mas catur bagaimana kita menghindari ya atau mengurangi pengkotakan-pengkotakan itu khususnya ketika kita berhadapan dengan suatu kepentingan yang disitu tidak hanya ikatan saja karena kadang ketika kita kebentur dengan suatu kepentingan atau hal yang itu menjadi tujuan dari masing-masing person ya itu pasti akan bertabrakan ya jadi ya secara tidak langsung sebenarnya saya setuju dengan yang disampaikan mas catur tadi bahwa ikatan tidak harus stay di Jakarta dimanapun dia berada ketika dia bisa meng-cover itu saya kira tidak ada tidak ada masalah disitu karena kita mendukung semua ketika seorang calon menjadi ikatan memang benar sekali yang disampaikan mas tayup bahwa ya tren atau gaungnya mas catur ini sudah sampai dimana-mana ya jadi saya kemana-mana itu kalau sudah namanya mas catur itu sudah oh iya itu mas catur oh itu orangnya oh itu pasti begitu ya mas jadi tolong mungkin ada masukan atau saran mas untuk yang tadi saya sampaikan mas untuk kota-kotaan ya ketika kita sudah terhimpit atau mungkin sudah bertabrakan dengan namanya kepentingan namanya kita ingin mencapai tujuan dengan banyaknya tidak hanya cuma ikatan saja yang ada di situ karena di Jakarta ini kan semuanya berkumpul mas mungkin itu ya mas mungkin bisa dikasih saran masukkan ataupun mungkin ide-ide pencerahan lah sehingga kita bisa memposisikan mungkin begitu mas Cator terima kasih sebelumnya mas Cator atau tidak aku saya jawab ya boleh moderator boleh langsung ya apa namanya tentang kotak-kotak itu enggak dibungkiri ya mungkin kesan itu ada saya jawab singkat bagaimana supaya rilis kotak itu ada karena ya apa ya karena karena ada kotak tapi kalau kita bareng-bareng di situ kan kotak jadi enggak ada turun aja jadi kotak-kotak itu enggak ada kita yang saya saksikan sendiri yang aktif itu juga mengharap tapi kita budaya Jogjanya segala macem itu juga mewarnai walaupun ada yang dari mana-mana darah seluruh Indonesia itu daya Jogjanya itu ada jadi sarannya turun untuk pegang ini kata ambil ikata ikata milik kita semua milik kalian itu nanti kotak itu enggak ada dengan sendirinya apa mungkin ya boleh terima kasih kalau ada komen-komen bahwa saya ini ini ya saya natikin dulu untuk berteman baik atas membawa apa namanya jadi ya begitu itu aja enggak ada apa-apanya gitu ya tidak aku sedih harus ya kita ambil aja sekarang bukan berarti menghilangkan mereka atau atau untuk justru kotak itu jangan kita akuin kalau ada tapi tanpa menghilangkan isi kotak itu sendiri anggaplah mereka tidak di dalam kotak kan sama aja ya kita compot aja kotaknya kenapa memang gitu itu aja demikian cukup ya kotaknya dipecah kotaknya kotaknya dipecah isinya jangan ini gambarnya kok yang ini ngomong kayak anggota dewan ini yang wanita sendiri kan bisa bicara sebetulnya lain cong-concok diwakili suaminya atau Mas Andhar Gulam yang dari Sumatera mewakili Sumatera gimana Pak langsung mas nyampekan mas undek-undeknya mas undek-undek opoy bebas tadi tak dengar-dengar semuanya versi saya iya sih Pak mungkin ya mungkin bisa Pak Ayub atau Pak Wahyu ataupun Pak Emon kayaknya cocok Pak seperti itu cuman yang saya mungkin kalau bisa saran gimana di kata 98 ini bisa jadi mungkin bisa ancah yang lebih tinggi dari teman-teman sendiri lah yang harapannya lebih bisa membangun buat adik-adik kelas kita mungkin versinya adik-adik kelas kita ini kan apalagi yang baru-baru mungkin yang baru-baru ini sih menurut saya lebih agak jujur ya mungkin Mas Catun mungkin saya mas adik-adik kelas kita yang di jauh di angka 2000 ke atas 2010 ke atas mungkin effort di lapangannya saya ada beberapa contoh mungkin ada 5 atau 6 orang yang saya ikut dengan saya terlebih dahulu masih apa ya effort mentalnya sih Mas agak down ya dibanding yang agar kita yang tua-tua dulu ya itu Mas yang saya lihat dari perkembangan di alumni apa di adik-adik kelas kita ini mungkin dari yang bisa bisa apa namanya membangkirkan lagi lah bahwa event itu bukan sekedar di paper sekarang Mas lebih daerah mungkin misalnya ideologiknya itu yang harus kita keluarkan sehingga 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 nanti kalau teman-teman yang ada yang jadi ketua ikatnya bisa lah jadi alumni-alumni kita yang muda-muda ini lebih tough lagi Mas lebih tanggung lagi karena sekarang ini kan sudah disupport dengan apa ya dengan model teknologi maju ya teknologi maju yang sudah sangat berkembang kalau ditambah lagi dengan kekuatan mental dan logical day mereka semuanya berpikir itu akan lebih kuat lagi jujur sekarang saya banyak dapat malah under saya ini unsri under saya unsri unsri sudah jauh berkembang sekali di Sumatera ini banyak unsri yang pegang iya di Sumatera ini agak melempem kalau yang di versi saya yang saya dapatkan ya Mas ya jadi lebih honest saya juga harus akhirnya malah bukan adik-adik kelas saya yang saya saya create ya kan sorry bukan adik-adik kelas saya yang saya create tapi ada ada orang lain yang saya create akhirnya ya ya betul Tewu maaf sekali lagi kalau benar tapi ya kembangkanlah teman-teman yang ada mungkin kayak Mas Katur yang punya soft skill-nya ada hard skill-nya punya ya kan terus secara ekonomi kalau juga ah lebih lebih lah dari kami lah ya itu Mas yang kedua mungkin kalau Mas Kremon jujur saya sempat-sempat bekerjasama dengan Mas Kremon dan saya bangga lah untuk untuk 98 ada posisi yang cukup bagi saya di satu BUMN yang gak disangka-sangka cuman saya udah duga pasti dia akan naik dia akan naik dengan menunggu waktu dia naik gitu kalau Mas Wahyu Mas Wahyu untuk mengujukkan suasana di 98 98 sendiri sangat bagus sangat bagus dan bisa bisa kita yang jauh-jauh pun bisa tergambung jadi satu informasi banyak kami dapatkan dari Mas Wahyu ya kalau dari saya pribadi ya kalau Ayub koboy tapi yakin jadi kalau nama-nama teman-teman Mas dari 98 semuanya udah mumpuni Mas tiga orang itu apalagi yang mereka mumpuni intiman diri itu Mas Direktur mumpuni intiman diri itu jago Mas itu itu tekniknya paling jago untuk kumpulin orang untuk kulit orang paling jago dari saya itu entah saya ngalor ngidul tapi intinya mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang Mas saya maksudkan karena saya mohon maaf pergi ada acara juga sama anak-anak kerjaan saya saya di sini jadi saya ikut itu aja sampai selesai dulu kasih teman-teman yuk makasih komentar Anhar itu merih sekali sebenarnya jadi leadership ada pada remote komunikatornya itu agitatornya adalah ayo kurang apa kurang apa lagi sudah selesai kita ngobrol yang lain tapi aku gak moderator saya itu sampai bingung harus cari tengahnya itu dimana gitu loh Mas bagaimanapun posisi saya moderator harus posisi tengah Anhar tadi memukul sekali sudah selesai iya pertandingan udah K.O sudah selesai saya menyapa lagi nih Mas Danang Mas Danang Danang Kutai Barat Mas Danang ya selamat Mas Danang terima kasih teman-teman dari hampir sekitar dua jam ini menarik sekali dari kita ikutin tadi kalau saya fokus di acara agendasi konvensi ini terima kasih kita bisa temu bareng lagi yang jadi konsen ini kan agenda kita kan mau memajukan 98 tadi haran dari Mas Satur tadi sudah jadi penyemangat kita lah kalau kita untuk mau maju ini nah mungkin kalau saya sedikit ketiga kandidat ini kalau kita bicara peluang samalah 30% semua yang 10% itu kan faktor keberuntungan nah mungkin kalau untuk Mas Raymond sama Mas Kelih nah kalau kita bicara tadi kan kalau 98 kan kalau bicara dari angkatan 68 sampai 2015 berarti 47 berarti kalau kita bicara peluangan kita 2% aja nih kalau kita mau maju nah ini mungkin nanti untuk kandidat ini apa yang akan program apa yang menjadi background kita kekuatan 98 kita ini yang angka 2% ini menjadi 51% nah ini apa yang yang menjadi keinginan menjalankan mandat dari 98 mungkin kalau saya sih itu aja tapi kalau untuk untuk realistis ya tadi 2% menjadi 51% ya itu suatu suatu yang tapi kalau kita bicara kompak bisa itu sih satu untuk teman-teman yang kedua untuk kandidat ini ya karena sudah menjadi mandat dari teman-teman 98 ya mau gak mau suka gak suka ya menjadi identitas 98 gitu kalau kita bicara maju di organisasi ya ada 2 yaitu semangat energi dengan kehormatan nah itu untuk E3 ini kalau memang sudah mendapat mandat ya bisa diteruskan untuk semangat dan kehormatan 98 itu aja makasih oke mas Danang sudah menyampaikan jadi nanti PC-misi dan lain sebagainya kita godok internal sosok kita sudah dapat nih PC-misi ini kita bikin penasaran orang juga apa yang dilakukan 98 apa yang mau dilakukan 98 jadi susah ditembak kita ini kayaknya apa yang mau dilakukan 98 kita tunggu dalam episode berikutnya jadi karena waktu sudah di waktu Indonesia bagian tengah sudah pukul 11 malam nanti di akhir akhirnya tadi aku udah relax banyak dari kawan-kawan masukan dan sebagainya dari masyarakat eksternal sudah kasih pandangan juga bagaimana ikatan jadi sebagai senjata modal kalau perang itu kita harus bawa peluru bawa senjata itu sudah bawa sudah dapatkan senjata itu dari modal kita sendiri juga punya bagaimana kita munculkan calon-calon dari kita untuk bisa berkeprah bekerjasama untuk membangun ikatan ke depannya bisa lebih baik lagi konvensi kita sebenarnya intinya ke sana ada hal yang ingin kita munculkan untuk bisa membangun bersama dengan ikatan dari 98 kita satu angkatan untuk bisa bergerak bersama-sama dan bisa membuat ikatan lebih maju lagi terima kasih mas catur atas kehadirannya terima kasih sangat senang sekali bisa terima kasih mas catur jangan kapo enggak temanya sudah beda tadi sempat dek-dekat kawan-kawan yang lain terima kasih juga buat Kang Raymond Kang Wayu Daeng terima kasih buat yang lain juga yang tadi-tadi mungkin sudah pada lift karena sudah tengah malam juga ya terima kasih atas kehadirannya semua mohon maaf jika ada salah kata kita akhiri untuk podcast malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pibad tambang mantap 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 Terima kasih telah menonton